hai oke berjumpa lagi dengan saya channel skilter update yang selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor nah pada kali ini saya akan beritahukan apa yang menyebabkan aki motor fiction sering tekor atau sering habis kadang-kadang ada namanya sebulan sudah lemah lagi akinya dan pasti akan dipaksa kita untuk memberikan atau membeli aki terbaru baik pada kali ini saya akan beritahukan apa sih yang menyebabkan yang namanya aki sering soak ya jadi ini ada aki kemudian ada regulator dan kemudian ada yang namanya screen ya Oke jadi kita langsung saja pada TKP untuk kita memulai dari awal bagaimana cara kita pemeriksaan atau mengetahui penyebab Hai tentang aki motor fiction selalu soak atau cepat habisnya pertama sekali kita harus memeriksa dulu di bagian bawah yaitu pengapian atau dari 10 ya Hai yang harus kita periksa dari awal adalah yaitu mulai dari 10 ya dia 10 ini tidak memiliki nih yang namanya 10 pengapian dia hanya memiliki 10 cas ya jadi dia ada kabel disini itu warnanya putih-putih ya Oke jadi caranya itu kita harus memastikan dulu bahwasannya percikan api dari kabel 2 ini itu ada ya jadi caranya ya yaitu ini salah satu kabel 2 ini harus dijadikan masa dan kemudian kita ngecek yang namanya pengapian apakah mula mempercikan api atau tidak ya jadi kita langsung saja ya ini kemudian kita harus cari masanya ya nah ini kemudian ini kita percikan ini ya oke jadi setelah dia mercik seperti itu itu kita pastikan bahwasannya jalur spool dari bawah magnet itu sudah bagus kemudian kita masuk ke bagian regulator ya ini adalah regulator regulator kemudian soket ini kita lepas dan kemudian kita lihat yang namanya kabelnya warna putih itu mempercikan api disaat mesin kita putar atau tidak ya oke jadi kita langsung saja ya apabila percikan api itu sudah ada berarti soket ini kita sambung soket ini kita sambung kemudian kemudian setelah ini nyambung kita harus lihat di bagian jalur skring rumah skring ya di bagian jalur rumah skring ya rumah skring ini ada akinya ya ya kita lihat disini ada dua jalur kabel yaitu satu yang keluarnya melalui aki dan satu dari regulator ya oke jadi ini dari aki abis itu ini dari regulator oke oke kemudian di saat kita cek kita lihat percikan api ada tidak ya oke jadi percikan api sudah ada otomatis itu sudah masuk ke aki jadi caranya sambungan skring ini adalah pemutus konsleting ya kalau seandainya ada konslet di kabel itu memutus ya kemudian ini kita tutup nah dan otomatis jalur ngecasnya sudah masuk ke aki dan otomatis yakinlah bahwasannya aki anda akan menjadi outlet itu saja bisa saya sampaikan mudah-mudahan dengan proses ini dapat membantu anda untuk mengetahui penyebab aki atau baterai swat atau habis terima kasih